Oh mantap Halo teman-teman selamat siang Kali ini kita mau buat sate kriuk ribu Sate kriuk ribu Sate ayam kriuk ribu Nah jadi bahan-bahannya itu adalah Ini ya ayam filet Ayam filet yang sudah kita potong-potong Sekitar 250 gram Terus ini ada telur Ini ada rohiko penyedap rasa Bawang 2 siung Ini ada Lada Ini kaldu jamur Terus ada sprite Ini ada saus tiram sedikit Nanti kita pakai Ada tepung maizena Sama Ada tepung kentaki Ini ada terigu protein tinggi Yuk kita coba yuk Nah sekarang kita mau buat bumbu marinasenya ya teman-teman ya Jadi untuk marinasenya Marinasenya Satenya kita Ada telur Telur satu putih aja Lalu masukkan Ini bawang putih ya Dua siung tadi yang udah kita geprik tadi Ini kaldu jamur Tambahkan sedikit kaldu jamur Ini pengganti garam bisa juga Ini udah asin Tapi garam juga bisa juga Nah biasa saya biar agak enak nih Tambah sedikit saus tiram aja Bisa juga kecap inggris Saus tiram Saya kasih sedikit lada ya Nah ini untuk bumbu marinasenya nih Jadi nanti Ayamnya kita rendam di bumbu marinasenya dulu ya Kita diamkan dulu Biasa kan kalau teman-teman kan Untuk marinasenya Mungkin pakai air 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 putih biasa ya Tapi nanti kan ditambahin juga soda Tapi kalau ini biar lebih Mantap nih Kita pakai sprite Jadi ini Nggak usah pakai soda lagi Sprite Ini rasanya makin kriuk Nanti Ini Ayam goreng Sate goreng ayam kriwo nya Makin kriuk Jadi kita pakai sprite ya Nah Ini dia Nah teman-teman Ini satenya Kita Tusuk aja ya Pertama nih Kita tusuk sapi nya dulu Terima kasih telah menonton! Ini ya teman-teman ya Ini untuk marinasenya Ini dia Satenya tadi Nah kita rendam satenya ya Nah Ini kita rendam ya teman-teman ya Nah Teman-teman Sekarang kita buat untuk Tepungnya ya Untuk bumbu tepungnya Jadi Ini 300 gram Terigu protein tinggi Terigu protein tinggi bisa kita pakai cakra kumbar Puncak kumbar Puncak kakumbar Lalu Kita Campur dengan maizena Nah kita masukkan 3 sendok Makan tepung maizena Terus kita masukkan Crispy tepung kentaki ya Crispy tepung kentaki nya Bisa kita masukkan 6 sendok 3 4 5 6 6 6 Nah Paduk Tambahkan bawang putih bubuk Terus tambahkan penyedap rasa Nah Dari Sebagian tepung Untuk tepung Keringnya ini Kita ambil beberapa sendok ya Untuk buat tepung basahnya Dibuat Disesuaikan aja Nah Airnya kita kasih dari sini aja ya teman-teman ya Kita ambil dari Air marinasi tadi Sampai jumpa selamat menikmati ini sate yang telah kita marinasi tadi kita lumuri dulu di dalam tepung keringnya terus kita balurin di dalam tepung basahnya terus kita lumuri lagi dalam tepung keringnya saya bisa buat dalam tepung keringnya nah ini ya ini sudah kita balurin semua ya nah ini siap untuk digoreng nah ya teman-teman ya siap untuk kita goreng apinya jarang terlalu gede api sedang selamat menikmati kita angkat nah warnanya sudah cakep nih ini keemasan mantap nah teman-teman ini sudah jadi wow cakep ini warnanya kuning emas cakep coba kita rasa hmm 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 kriuh banget mantap kriuh banget hmm hmm mantap kriuh banget teman-teman menangkrih mereka salah ketakur selamat menikmati se наверng